Hari pertama puasa pagi tadi sejumlah pegawai negeri sipil PNS datang terlambat ke kantor. Salah satunya PNS dilingkup kementerian dalam negeri Kimendagri, Jakarta Pusat. Datang terlambat beberapa PNS tidak dapat mengikuti apel yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo. Beberapa PNS mengaku terlambat karena bangun kesiangan dan perubahan jam tidur di bulan puasa. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, usai apel asisten pemerintahan melakukan sidak ke ruangan dinas pemerintahan. Pukul 9 pagi tadi sejumlah ruangan tampak kosong. Bahkan pejabat setingkat kepala bidang dan kepala dinas belum terlihat batang hidungnya. Hanya ada beberapa PNS yang sudah datang. Sesuai dengan peraturan, PNS yang tidak masuk atau terlambat akan dikenakan sanksi. Sanksi tegasnya kan ada tiga. Jadi ada ringan, ada sedang, ada berat. Ringan itu bisa lisan, kemudian berjinjang, naik, bisa juga tertulis. Yang akhirnya kalau memang berat, dia akan dikeluarkan dengan tidak hormat. Dari 1.168 PNS di Pemkap Bandung Barat, hari ini baru ada 70 persen pegawai yang datang. Meski banyak pegawai yang terlambat, Pemkap Bandung Barat menjamin pelayanan kemasyarakat akan berjalan normal. Tim Liputan MNC Media melaporkan.